Reksadana campuran ini lebih fleksibel dan lebih adaptif, cocok untuk kondisi seperti sekarang ini. Penasaran? Pengen tau gimana caranya milih Reksadana Campuran? Hai guys, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Financial2.com. Guys, video kali ini adalah video kelima aku ngobrolin Reksadana. Sebelumnya aku sudah punya 4 video. Nih, kamu lihat nih thumbnailnya. Gimana? Udah coba mulai praktek Reksadana belum? Sudah buka call-nya belum? Kalau kamu kesulitan, it's okay. Aku punya video ini. Silahkan praktekin ya. Guys, kalau kamu nonton di 2 video sebelumnya, kamu akan tahu kalau ada bahasan Reksadana Pendapatan Tetap dan juga Reksadana Saham. Pertanyaannya adalah, Vin, apakah ada Reksadana yang untungnya lebih tinggi daripada Reksadana Pendapatan Tetap tapi risikonya lebih rendah daripada Reksadana Saham? Jawabannya ada, namanya Reksadana Campuran atau Balance Fund. Reksadana Campuran ini lebih fleksibel dan lebih adaptif, cocok untuk kondisi seperti sekarang ini. Penasaran? Pengen tahu gimana caranya milih Reksadana Campuran? Biar nggak kelamaan, yuk langsung aja kenalan dengan yang namanya Reksadana Campuran. Guys, kita masih ngobrolin kalau Reksadana itu sama seperti capcai. Kalau Reksadana Campuran itu sama seperti capcai, yang isinya itu ada sayuran, campur sapi, campur ayam. Lengkap banget, lengkap banget. Reksadana Campuran itu isinya 79% di surat utang jangka panjang, kita sebutnya obligasi atau saham. Dan sisanya ada di produk-produk pasar uang, atau surat utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Supaya kamu lebih kebayang, saya akan kasih contoh produk namanya Reksadana Batavia Dana Dynamis. Teman-teman, aku izin aja langsung share layarku ya, supaya teman-teman kebayang. Aku pakai yang namanya Indopremier iPod Fund karena data-datanya lengkap banget di sini. Ini Batavia Dana Dynamis. Ini kalau kamu klik, kamu bisa lihat nih, menu download, Fun Fact Sheet. Fun Fact Sheet itu adalah lingkasan Reksadana. Kamu klik, download, dan hasilnya seperti ini. Jadi, produk Batavia Dana Dynamis ini dikelola oleh PT. Batavia Prosperindo Asset Management. Atau kita singkat, BPUM. Dan BPUM ini adalah aset manajemen terbesar nomor 2 di Indonesia dengan dana kelolaan 42 triliun rupiah. Gede banget, gede banget. Oke, yuk langsung aja kita bedah produknya. Yang pertama kita akan lihat adalah dana kelolaannya atau aset under management. Ini dia, 336 miliar rupiah. Saya sendiri lebih suka Reksadana Campuran yang AUM-nya kurang lebih 100 miliar sampai 1 triliun rupiah. Yang kemudian, yang kedua, kita lihat rata-rata kinerjanya. Ternyata sebulan dari yang sebulan lalu sudah untung 3,5%. Kalau dibandingin 3 bulan lalu sudah naik 13,5%. Tapi kalau dibandingin 6 bulan sebelumnya minus 5%, dibandingin 9 bulan sebelumnya minusnya 6%, dibandingin awal tahun 2020 minusnya 7,5%. Dibandingin setahun lalu masih minusnya 6,9%. Tapi kalau dibandingin 3 tahun yang lalu sudah positif 6%, dibandingin 5 tahun lalu sudah positif 28%. Dan teman-teman, kalau dilihat Sharpie-nya dalam Sharpie 3 bulan, ini periodenya 3 bulan, dia sudah positif 0,2605. Artinya apa? Setiap 1 poin risiko yang diambil customer atau kita investor menghasilkan return sebesar 0,26 poin. That's good? Good. Kemudian drawdown-nya. Drawdown-nya dalam jangka pendek sudah turun cuma 3,14%. Oke, coba kita lihat ya. Ini dalam jangka 3 bulan terakhir, drawdown-nya turunnya cuma 3%. Yes, kalau reksadana campuran, aku punya batas itu maksimal 10%. Jadi kalau turunnya lebih dari 10%, aku sudah switch product gitu. Cuma ini 3%, baguslah. Kita lihat setahunnya. Nah, teman-teman, kalau dibandingin setahun lalu, ini turunnya dari 14 Januari 2020 sampai bulan Maret, 24 Maret, turunnya sebesar 27%. Gede gak? Gede. Gede, gede. Gede banget. Ya. So, teman-teman, kalau pilih reksadana campuran, kamu bisa pilih satu dari AUM-nya. Tadi aku sudah bilang, kalau aku sendiri lebih prefer 100 miliar sampai 1 triliun saat ini. Kedua, aku lebih suka yang rata-rata kinerjanya positif. Ketiga, aku lebih suka Sharpie-nya positif. Yang keempat, drawdown-nya maksimal 10%. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kamu masih nanya nih, beli reksadana campuran di mana, Vin? Kamu bisa beli di bank, kamu bisa beli di perusahaan manajer investasi, kamu bisa beli di perusahaan sekuritas, atau bahkan secara online. Ada bareksa, tanam duit, mau duit, ajaib, dan lain sebagainya lah. Banyak banget. Dan kita pun di Finansialku sudah bekerja sama dengan tanam duit dan bareksa. Sehingga kamu bisa beli reksadana di aplikasi Finansialku. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat kamu. Dan langsung aja subscribe YouTube channel Finansialku supaya kamu tambah ngerti tentang investasi. Teman-teman, share juga dong di kolom komentar reksadana campuran apa yang rencananya kamu pengen beli. Aku pengen review produknya juga di Instagram pribadiku, at melvin underscore mumpuni. Oh iya, video ini adalah video terakhir dari reksadana series. Aku akan istirahat dulu untuk ngomongin reksadana di YouTube Finansialku. Di video berikutnya, aku akan banyak ngobrolin tentang entrepreneur. Atau gimana sih caranya kita mulai membuat bisnis, menjalankan bisnis. Tapi sulit pandangnya adalah pengalaman pribadiku sendiri. Guys, seandainya kamu masih ada pertanyaan atau pengen tahu lebih lanjut tentang reksadana, langsung aja join di grup belajar reksadana Finansialku. Grup ini cocok banget buat kamu yang pemula supaya kamu lebih tahu lagi gimana caranya milih reksadana yang menguntungkan, risikonya lebih rendah, dan juga bisa pakai reksadana untuk nyampe ke tujuan keuangan kamu. Saya mau share beberapa pendapat teman-teman yang sudah join di grup belajar reksadana Finansialku. Saya belajar banyak tentang reksadana. Saya mengenal banyak bagaimana cara memilih reksadana, apa itu reksadana, dan dibimbing secara ramah. Saya bisa memilih mana manajer investasi yang terbaik, mana produk reksadana yang baik, dan kita jadinya perusahaan yang baik. Karena memang reksadana ini adalah salah satu kendaraan saya dalam melakukan perencanaan keuangan. Dan juga Finansialku itu sudah saya anggap sebagai mentor untuk saya melakukan perencanaan keuangan. 20% teori, 80% aplikatif menolong kita, serta supaya kita bisa lebih cepat untuk melakukan eksekusi. Kalau kamu ingin join grup belajar reksadana Finansialku, langsung aja cek di kolom description. Teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true! Terima kasih telah menonton!